Seluruh trayek bus telah dibuka kembali sejak 9 Juni lalu, namun hingga hari ini aktivitas bus maupun penumpang di terminal trayek besi Bojonegoro masih sepi. Bahkan dari 135 bus yang biasa transit dan mangkal di terminal ini, hanya ada 15 bus saja yang beroperasi. Itu pun terbatas untuk tujuan akhir Surabaya. Beginilah suasana terminal tipe A Rajakwesi Bojonegoro sejak dibuka penuh 4 hari lalu. Aktivitas terminal terpantau masih tampak sepi, jauh dibanding saat hari biasa sebelum masa pandemi yang selalu rame. Jumlah penumpang yang datang maupun berangkat sangat sedikit, tak sampai 20% dibanding kondisi normal. Bahkan tempat layanan dan kursi tunggu penumpang tampak begitu lawang. Hanya ada beberapa calon penumpang duduk dengan sabar, menunggu kedatangan bus. Selain jumlah penumpang, lengangnya suasana terminal juga terasa dari sedikitnya armada bus yang telah aktif untuk kembali beroperasi mengangkut dan mengantarkan penumpang. Terkait hal ini, Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Rajakwesi Bojonegoro, Sentot Sugeng Waluyo menjelaskan bahwa sebenarnya terminal Bojonegoro telah dibuka penuh sejak 9 Juni kemarin, baik untuk traik bus maupun mobil angkutan umum. Kita hari ini memberangkatkan, hari ini Mas ya, itu masih 15 armada, dan penumpang pun masih sepi. Itu kalau normal berapa Pak? Kalau normal ke Surabaya sekitar 135. 15 itu khusus jurusan Surabaya Pak? Iya, Surabaya. Untuk yang jurusan lain? Yang jurusan lain belum maktip. Jadi Surabaya itu ya? Iya. Seperti diketahui, sejak berakhirnya masa PSBB di Surabaya Raya 8 Juni lalu, sehari kemudian Terminal Tipe A Rajakwesi Bojonegoro juga membuka penuh trayak bus dan MPU untuk masuk, transik, dan keluar terminal. Meski segala aktivitas tersebut dilakukan dengan persyaratan sesuai protokoler kesehatan COVID-19.